Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore dan malam semoga sehat selalu kembali lagi di channel saya ya kali ini kita salam soldier mania soldier soldier lagi karena memang konten untuk soldier nih sebenarnya luas ya banyak ya di sini saya punya soldier 40watt kecil lah tuh sini kabelnya tertulis 300-500 volt ketahanannya tapi ini saya soldier saya beli 20.000 20.000 saya coba pengen ganti pakai kabel bekas laptop ini dia tebel banget ini kalian bisa lihat kan ini diametra tebel beda jauh lah sama kabel aslinya gitu tapi belum tentu ya kabel luarannya tebel dalamnya seratnya juga tebel itu belum tentu nanti kita simak sampai habis aja dalamnya beneran tebel atau enggak gitu yang pertama-tama kita buka dan jadi tutorial ini berlaku untuk semua soldier yang memang harganya cukup murah ya kita nggak kita nggak ngebahas soldier mahal lah karena kualitasnya juga udah bagus lah di sini kita memaksimalkan soldier yang murah gitu seperti biasa kita buka dulu ya pertama-tama nih di sini dalamnya sih bagus ya kabelnya nggak ada yang getas ya nggak ada yang getas nggak ada yang apa ya rapuh gitu nah ini ada isolasi bakarnya di sini tapi nggak nggak mereketnya ini kita lepas dulu kita lepas bagian serat kabelnya nah ini udah terlepas ya di sini udah terlepas dan di sini ada yang ada yang gosong kita lihat bagus nah ini kabel aslinya seratnya seperti ini temen-temen tipis banget lah ini menurut saya jadi daya hantarnya juga kurang bagus gitu jadi kita memaksimalin aja ini nah ini kita singkirin dulu kita ambil kabel setan kita ya saya nyebutnya kabel setan lah ini karena kita saya belum tahu nih dalamnya seperti apa nih jadi temen-temen lihat aja nih sampai habis nah ini kita ini saya cepetin supaya kuota temen-temen nih irit ya nah ini kita cocokin dulu di sini apa masuk apa enggak takutnya terlalu besar kabelnya gitu kan ini ternyata bisa bisa masuk ya ternyata bisa masuk di sini oke kita masukin dulu ke bagian belakang rumah soldernya ya jadi jangan sampai nanti kita udah pasang ternyata kita kita lupa nih masang rumah soldernya jadi ngebuka ngebuka lagi nih ini kita nggak pakai jadi langsung aja kita tanpa penutup belakang karena memang kabelnya udah cukup besar disini nah ini masuk kan disini udah udah masuk nah ini kita kupas aja ini saya udah udah seset ya jadi kita tinggal kupas nah ini dia seratnya yang kita cari ini tebel banget nih temen-temen beda sama aslinya nah ini aslinya kan segini doang sedangkan yang kita mau modif nih tebel banget nih kabelnya jadi hasilnya seperti apa nanti kita lihat nih sampai habis temen-temen deh apakah berpengaruh atau enggak nah ini kita sambung kembali ya bulat-balik nggak apa-apa karena ini kan AC ya harusnya ini kita bakar ya namanya juga solasi bakar ya dibakar bukan didinginkan begitu temen-temen ya nah ini berhubung penguncinya ini kan kabelnya cukup besar ya jadi nanti kita tinggal kasih kabel tis aja nggak apa-apa ini kita jepit lagi disini jadi kita maksimalin aja lah barang-barang yang murah gitu nah ini kan sebenarnya solder mahal juga kualitas karena kualitas kabelnya bagus gitu temen-temen jadi kita ikutin aja yang solder-solder mahal itu nah ini kita kabel tis-in dulu biar dia nggak goyang sana goyang sini kayak Inu kita gunting ya jangan lupa temen-temen jika temen-temen nggak mau ketinggalan video dari saya klik tombol subscribe temen-temen ya karena saya nggak konsisten nih uploadnya jadi kalau misalkan saya lagi mau bikin tutorial ya saya buat gitu jadi nggak 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 harus hari in hari misalkan hari Senin saya upload enggak juga yang penting ya temen-temen subscribe aja biar dapat info update terbaru dari saya gitu nah ini kita kencengin dulu ya semuanya kita kencengin supaya nggak ada yang goyang-goyang teman-teman nah ini udah jadi kita tinggal masukin ya sini ini agak cukup keras karena memang kabelnya itu bener-bener nge-press ya karena karena tebal banget nih kabelnya yang kita pakai jadi bukan kabel ecek-ecek nah disini kita tinggal dorong kita masukin aja nah ini udah udah nge-press ya kita tinggal baut kita kencengin dan kita siap kita nyalain temen-temen nah ini kita nyalain hanya butuh berapa ini nggak nyetrum ya Nah ini saya pegang nggak nyetrum berarti aman itu temen-temen ini hanya butuh waktu berapa menit aja temen-temen jadi nggak butuh waktu lama karena memang seratnya itu menghantar listriknya itu jauh lebih baik dari kabel bawaan si solder itu sendiri itu temen-temen ya ini kita coba langsung meleleh kayak solder mahal temen-temen itu dia saya deketin lagi deh nah itu dia langsung nyos enak banget itu kalau kita buat nyolder-nyolder apapun tuh langsung meleleh gitu jadi tanpa kita harus meneken-neken banget tuh sebelumnya saya neken-neken banget tuh kalau pakai solder karena soldernya agak kurang panas makanya saya modifikasi kabelnya nah ini temen-temen tinggalnya udah enak sekarang jadi kita nggak khawatir lagi atau membutuhkan waktu lama untuk nyolder tenol-tenol yang ada di PCB yang tebel-tebel ini langsung nyos ya temen-temen oke itu aja tutorialnya simple kalau temen-temen ada kabel yang tebel atau bekas TV bekas laptop pakai aja temen-temen nggak apa-apa jadi jangan ragu gitu ini pembuktiannya udah ada di video saya ya nah ini biasanya saya nyolder kabel aja nih lama nih ini langsung nyos langsung meleleh disitu oke temen-temen jadi itu aja ya dulu tutorial saya kali ini jangan lupa bagiin ke temen-temen yang lainnya komentar aja jika ada pertanyaan atau sekedar apresiasi jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya jangan lupa juga jadi oke kabel yang lama kita buang aja ya temen-temen oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati